Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang skema tunjangan keluarga pekerja? Mari saya perkenalkan kepada Anda. Skema tunjangan keluarga pekerja, disingkat skema WFA, bertujuan mendorong keluarga pekerja berpenghasilan rendah untuk mandiri dan melepaskan diri dari kemiskinan antargenerasi. Bagaimana seseorang dapat memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan WFA? Permohonan WFA diajukan perkeluarga. Jika keluarga memenuhi persyaratan jumlah jam kerja, batas mendapatan dan aset, mereka dapat mengajukan permohonan WFA. Apa yang dimaksud dengan permohonan perkeluarga? Pertama, izinkan saya menjelaskan definisi keluarga berdasarkan skema WFA. Keluarga mengacu pada satuan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki ikatan ekonomi erat dan tinggal di tempat yang sama di Hong Kong. Keluarga biasanya mencakup suami dan istri, serta orang-orang yang tinggal di tempat yang sama dan berbagi atau wajib berbagi nafkah hidup. Akan tetapi, jika anggota keluarga tidak tinggal di tempat yang sama untuk sementara, seperti meninggalkan Hong Kong untuk belajar atau bekerja, tetapi secara wajar akan kembali tinggal bersama, mereka dapat dianggap sebagai anggota keluarga. Orang yang tinggal sendiri juga dapat mengajukan permohonan WFA. Jika keluarga yang mengajukan permohonan tunjangan termasuk anggota keluarga berusia di bawah 15 tahun atau berusia di antara 15 dan 21 tahun yang menerima pendidikan non-paskah sekolah menengah penuh waktu, setiap anak juga dapat memenuhi syarat untuk tunjangan anak. Karena permohonan WFA diajukan perkeluarga, jam kerja semua anggota keluarga dapat digabungkan untuk memenuhi syarat jam kerja total. Mereka harus melaporkan semua pendapatan dan aset di dalam dan di luar Hong Kong untuk memperhitungkan apakah mereka memenuhi batas yang ditentukan. Mohon catat bahwa anggota keluarga harus merupakan penduduk Hong Kong. Keluarga yang mengajukan permohonan WFA tidak dapat menerima bantuan kesejahteraan sosial komprehensif disingkat CSSA secara bersamaan. Selanjutnya kita akan bicara tentang skema WFA secara terperinci, termasuk persyaratan jam kerja keluarga, batas pendapatan dan aset, dan lain-lain, dan memberi contoh perhitungan jumlah tunjangan dan cara permohonan. Jika Anda hanya ingin menonton bagian spesifik video ini, Anda dapat mengklik tautan terkait yang tercantum di kotak deskripsi di bawah ini. Berikutnya, pertama-tama kami akan memperkenalkan persyaratan jam kerja dalam skema WFA. Berdasarkan skema WFA, jam kerja termasuk jam kerja berbayar dan jam yang diambil dari ketidakhadiran berbayar. Dan pemohon dapat melaporkan lebih dari satu pekerjaan yang dibayar pada bulan yang sama, termasuk pekerjaan penuh waktu dan paruh waktu. Jika jumlah jam kerja keluarga tidak kurang dari 144 jam per bulan, mereka dapat mengajukan permohonan tunjangan dasar. Keluarga dengan jumlah jam kerja tidak kurang dari 160 jam per bulan, dapat mengajukan permohonan tunjangan menengah. Dan keluarga dengan jam kerja 192 jam atau lebih per bulan, dapat mengajukan permohonan tunjangan lebih tinggi. Ketentuan jam kerja untuk skema WFA untuk sementara dikurangi mulai bulan klaim Juni 2021 hingga Mei 2022. Jika permohonan mencakup bulan klaim ini, keluarga dengan jumlah jam kerja tidak kurang dari 72 jam per bulan dapat mengajukan tunjangan dasar. Sementara tunjangan menengah dapat diajukan untuk jam kerja yang berjumlah sekurang-kurangnya 132 jam per bulan. Dan tunjangan lebih tinggi dapat diajukan untuk jam kerja yang berjumlah 192 jam ke atas per bulan. Jam kerja pemohon dan anggota keluarga dapat digabungkan. Contohnya, jika jumlah jam kerja per bulan pemohon dan istrinya adalah masing-masing 144 jam dan 30 jam, jam kerja gabungannya adalah 174 jam. Mereka dapat mengajukan permohonan tunjangan menengah. Syaratan jam kerja bagi keluarga berorang tua tunggal lebih rendah. Keluarga berorang tua tunggal mengacu pada ayah atau ibu tunggal, termasuk wali, yang bekerja dan tinggal dengan setidaknya satu orang anak berusia di bawah 15 tahun. Keluarga dapat mengajukan permohonan tunjangan dasar jika jumlah jam kerjanya tidak kurang dari 36 jam per bulan, tunjangan menengah jika tidak kurang dari 54 jam per bulan, dan tunjangan lebih tinggi jika 72 jam atau lebih per bulan. Contohnya, keluarga yang meliputi ibu tunggal dan anak-anak laki berusia 8 tahun dengan jumlah jam kerja per bulan 80 dapat mengajukan permohonan tunjangan lebih tinggi. Selain persyaratan jam kerja, keluarga perlu memenuhi batas pendapatan dan aset. Selanjutnya, mari kita lihat batas pendapatan terbaru dalam skema WFA. Seperti yang disebutkan sebelumnya, permohonan WFA diajukan per keluarga, dan semua anggota keluarga harus melaporkan pendapatannya. Contohnya, jika pendapatan per bulan pemohon setelah dikurangi kontribusi wajib untuk skema dana simpanan wajib, yaitu MPF, adalah 15 ribu dolar, dan pendapatan istrinya 2 ribu dolar, pendapatan keluarga yang perlu dilaporkan adalah 17 ribu dolar. Bergantung pada pendapatan keluarga, ada 3 tingkat WFA, yaitu tingkat penuh, tingkat 3 perempat, dan tingkat setengah. Batas pendapatan keluarga bergantung pada jumlah anggota keluarga. Ambillah keluarga beranggotakan 4 orang sebagai contoh. Mereka dapat mengajukan permohonan tunjangan tingkat penuh jika jumlah pendapatan tidak melebihi 22.400 dolar, atau mengajukan permohonan tunjangan tingkat 3 perempat jika tidak melebihi 26.900 dolar, atau tunjangan tingkat setengah jika tidak melebihi 31.400 dolar. Pendapatan keluarga termasuk upah, tunjangan, tips, keuntungan dari usaha bagi wira usahawan, pendapatan sewa, kontribusi dari kerabat atau teman yang tidak tinggal bersama dalam keluarga, penerimaan tunjangan cerai, dan lain-lain. Contoh lebih lanjut tertera di catatan panduan untuk permohonan berdasarkan skema WFA di situs web WFA, wfa.gov.hk Selain batas pendapatan, jumlah aset keluarga tidak boleh melebihi batas yang ditentukan yang bergantung pada jumlah anggota keluarga. Ambillah keluarga beranggotakan 4 orang sebagai contoh. Ambillah keluarga beranggotakan 4 orang sebagai contoh. Jumlah aset tidak boleh melebihi 562.000 dolar. Keluarga yang mengajukan permohonan WFA harus melaporkan semua aset di dalam dan di luar Hongkong, milik anggota keluarga dan termasuk pemohon. Aset dapat berupa deposito bank, nilai tunai polis asuransi, investasi, tanah, properti, perizinan taksi atau minibus umum, dan perolehan bunga yang telah ditarik atau dapat ditarik dari skema MPF atau dana simpanan, saldo rekening judi, pinjaman yang belum dibayarkan, dan lain-lain. Contoh lebih lanjut tertera di catatan panduan untuk permohonan di bawah skema WFA di situs web wfa.gov.hk Harap dicatat bahwa satu properti yang ditempati sendiri dapat dikecualikan untuk setiap keluarga. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh perhitungan jumlah tunjangan. Empat anggota dalam keluarga ini, termasuk pemohon, istrinya, anak laki-laki berusia 6 tahun, dan anak perempuan berusia 4 tahun. Jumlah jam kerja per bulan mereka adalah 192 jam, jadi mereka dapat mengajukan permohonan tunjangan lebih tinggi. Jumlah aset mereka adalah sekitar 400 ribu dolar, yang tidak melebihi batas aset keluarga beranggotakan 4 orang. Jumlah pendapatan per bulan mereka adalah 21 ribu dolar, yang tidak lebih daripada 22.400 dolar, sehingga mereka dapat menerima tunjangan lebih tinggi tingkat penuh, yaitu 1.400 dolar per bulan, ditambah tunjangan anak tingkat penuh sebesar 1.400 dolar per bulan. Keluarga ini dapat menerima tunjangan bulanan sejumlah 4.200 dolar. Ternyata ada 2 orang di dalam keluarga ini, ibu tunggal dan anak laki-laki berusia 8 tahun. Nah, ini adalah keluarga berorang tua tunggal, mereka dapat mengajukan permohonan tunjangan menengah, walaupun jam kerjanya hanya 60 jam. Jumlah aset mereka sekitar 200 ribu dolar, yang tidak melebihi batas aset untuk keluarga beranggotakan 2 orang. Untuk jumlah pendapatan per bulan mereka, sang ibu mendapat gaji per bulan sebesar 9.000 dolar, ditambah tunjangan cerai per bulan sebesar 3.000 dolar, jumlahnya 12.000 dolar. Mereka dapat menerima tunjangan menengah tingkat penuh sebesar 1.200 dolar per bulan, ditambah tunjangan anak tingkat penuh sebesar 1.400 dolar per bulan. Keluarga ini dapat menerima tunjangan per bulan sejumlah 2.600 dolar. Bagaimana cara mengajukan permohonan WFA? Periode klaim permohonan mencakup 6 bulan kalender terakhir langsung sebelum pengajuan permohonan. Tunjangan dihitung per bulan. Dengan kata lain, jika Anda ingin mengajukan permohonan WFA untuk periode Januari hingga Juni tahun ini, Anda harus mengajukan permohonan pada bulan Juli tahun ini. Mohon perhatikan bahwa jika Anda memenuhi kriteria kelayakan hanya pada bulan tertentu selama periode klaim, Anda masih dapat mengajukan permohonan. Jika Anda berencana mengajukan permohonan WFA, mohon simpan dokumen bukti jam kerja, pendapatan, dan aset dalam periode klaim 6 bulan terakhir, dan ajukan permohonan dalam waktu 1 bulan setelah akhir periode klaim. Dokumen permohonan dapat diunduh dari situs web WFA di wfa.gov.hk dan tersedia di lokasi berikut ini, termasuk kantor tunjangan keluarga pekerja, kantor keuangan siswa, pusat pekerjaan dan pusat rekrutmen berbasis industri Departemen Ketenaga Kerjaan, kantor kesejahteraan sosial distrik, unit lapangan kesejahteraan sosial, dan pusat layanan keluarga terintegrasi, Departemen Kesejahteraan Sosial, serta pusat pernyataan urusan dalam negeri Departemen Dalam Negeri. Pemohon dapat mengajukan permohonan menggunakan layanan e-submission. Pemohon juga dapat menyerahkan formulir permohonan yang sudah diisi lengkap beserta dokumen bukti jam kerja, pendapatan, dan aset keluarga melalui pos atau menggunakan kotak drop-in. Alamat titik distribusi dokumen permohonan dan kotak drop-in tertera di situs web WFA. Laman YouTube Kantor Tunjangan Keluarga Pekerja mengunggah video, panduan mengisi formulir permohonan WFA, dan panduan menyerahkan permohonan tersebut melalui layanan e-submission. Dengan mengklik dua tautan di kotak deskripsi di bawah, Anda dapat mengakses masing-masing video. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memindai kode QR pada layar. Untuk mengunjungi situs web WFA di wfa.gov.hk atau hubungi kami di nomor 2558-3000.